Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih membahas terkait naibayas untuk materi naibayas ini adalah penjelasan yang terakhir semoga dipahami dan nanti bisa dipakai sebagai bekal waktu mengerjakan skripsi atau mungkin bisa bermanfaat pada saat zaman mau menjadi data scientist kita mulai, masih membahas terkait data yang sama untuk ini saya menjelaskannya itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi saya membahas terkait Python berikutnya naibayas di matlab sebenarnya di matlab juga ada fungsi untuk melakukan klasifikasi dengan naibayas cukup menggunakan fungsi fit c, n, b terus ini data trainingnya ini kelasnya akan tetapi ini tidak berhasil jadi saya tadi sudah ngerunning berkali-kali tidak berhasil walaupun datanya sudah saya ubah seperti yang saya jelaskan di Python tadi dengan dirubah ke angka tidak berhasil jadi datanya harus dalam bentuk angka seperti contoh ada data lagi saya tunjukkan contoh yang berhasil di matlab itu data yang seperti ini data iris nah angkanya seperti ini sama kelasnya seperti ini nah ini ya datanya seperti ini itu berhasil saya tunjukkan ya jadi ini adalah saya tunjukkan tapi beda data ini adalah baca data trainingnya file excel ini data iris ini ya baris ke A2 sampai E atau sampai D hanya baca sampai D ini sampai D terus kelasnya di dalam bentuk text sendiri cukup ditulis saja kayak gini nah kayak gini text kemudian ini baca data testnya baris keberapa misalkan baca data testnya adalah baris ke 150 ya ini nah ini yang ini ya nah terus cukup dibaca data test data training sama kelasnya ini di training kemudian ini di uji coba kalau ini berhasil nah langsung muncul nanti hasilnya yaitu di variable kelas ya ini di variable kelas yaitu virginica nah akan tetapi kalau data yang tadi tidak berhasil kenapa? karena datanya yang diminta adalah value angka walaupun sudah dirubah value angka yang seperti ini tapi bukan ini adalah ordinal ya ordinal itu di convert ke 1, 2, 3 dimana 1 artinya apa 2 artinya apa beda yang kelas iris tadi dengan data iris nah kayak gini oke jadi di metrap sudah ada fungsinya cuma datanya harus diperhatikan nah selanjutnya di wk kalau di wk itu hanya untuk melakukan pengujian hasil akurasi ya jadi data trainingnya tadi di ubah ke bentuk csv ini ya ini ya dalam bentuk kategori bisa dirubah dalam bentuk csv kemudian dibaca di ini di wk nya caranya membaca jadi langkah pertama membuka wk kemudian explore nah habis di klik explore kemudian nanti tampil seperti ini pilih file nya boleh sebenarnya file yang bisa diterima apa wk itu arff tapi bisa juga dalam bentuk csv ini csv nanti akan tampil seperti ini datanya ini berarti variable 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 nah terus tinggal klik tab classify kemudian pilih algoritmanya misalkan naibias ya ini di klik oke kemudian disini adalah kelasnya outputnya apa kalau sudah terakhir yang ini di kelasnya terus nanti di start dia akan muncul hasil klasifikasi akurasi ini ya nah jadi untuk lakukan uji coba nya tidak bisa ya nah kalau gitu gimana berikutnya saya membuat program sendiri jadi saya pernah membuat program itu menggunakan visual basic ataupun bahasa php nah untuk yang php ini saya kasih contoh ini saya tidak usah tampilan langsung saya tunjukkan datanya karena di saya itu apa pakainya mysqli ya jadi tadi sudah saya coba menggunakan mysql belum berhasil akhirnya saya lupa dengan pakai mysqli ini adalah membaca untuk ke database nya jadi connect ke database nya kemudian ini adalah membaca datanya data tabel dimana data tabel saya saya tunjukkan ya ini data tabelnya tabelnya namanya adalah lensa ini database nya namanya basis data oke saya lanjut ini nama database nya ini nama tabelnya nah ini membaca kemudian ditampilkan datanya ini ngambil setiap variable kemudian ditampilkan datanya ini while sampai selesai oke nanti akhirnya munculnya seperti ini ini ya ini tabel seperti ini oke seperti ini terus dilanjut nah tadi ikuti step by step nya ya hitung setiap kelas nya ini ini hitung setiap kelas jadi ini adalah membaca setiap kelas jadi lensa tabelnya yang kelas non yang kelas hard yang kelas soft ini dibaca kemudian dihitung jumlahnya ini numro itu dihitung jumlahnya nah ini kebanyakan titik koma oke ini ini jadi baris 47 sampai 52 itu digunakan untuk membaca jumlah data kelas non hard soft oke lanjut kemudian dia akan menghitung jumlah data setiap kelas dari variable A variable B variable C variable D ada 4 variable saya tadi disini ya saya tunjukkan dan variable X SP astik tir ada 4 maka ini juga 4 1 baris 54 sampai 59 2 baris 61 sampai 66 3 baris 68 sampai 73 dan baris 75 sampai 80 nah ini dihitung setiap kelasnya setiap kelas kelas non hard soft non hard soft ini variable 1 variable 2 variable 3 variable 4 nah variable 1 sesuai inputan tadi saya coba jadi ini untuk menghitung probabilitas sesuai inputan sesuai ini inputan pertama kan ini ya nah ini inputan pertama yok miop yes normal jadi ini yok miop yes normal nah ini ini untuk menghitung jadi ini baris mulai dari baris 54 sampai 80 itu sama saja untuk menghitung di sini di kolom yang ini nah ini saya blok ini ini ya yang saya blok oke kemudian yang baris ini 47 sampai 52 itu untuk digunakan menghitung yang ini yang saya blok ini nah ini nah ini untuk menghitung yang ini ya langkahnya sama seperti ini kemudian yang terakhir yang digunakan untuk menghitung perkalian nah ini nah perkalian itu baris yang mana yaitu baris ini 82 sampai 84 itu jadi H1 itu non H2 itu hard H3 itu soft ya ini non hard soft jadi terus di cek jika nilai jadi kan ini masih angka nanti angka probabilitas nah kemudian di cek jika nilainya lebih besar H1 berarti non jika nilainya lebih besar H2 hard jika nilainya lebih besar H3 berarti soft nah kemudian ini kita running buka examnya jangan lupa di running munculnya hard kalau mau ngecek lagi inputan yang kedua apa disini yok hipermetrop hipermetrop yes reducer nah kita ubah yok sama nah ini hipermetrop hiper kita cek susunan kalimatnya karena kayaknya my skill agak sensitif ya hipermetrop hipermetrop nah ini kapital semua kita buat kapital hipermetrop sebentar sebentar hipermetrop benar kita copy kita copy kemudian inputan yang ketiga sama yes ya gak usah diganti kemudian yang berikutnya reducer nah ini reducer reducer kita cek tulisannya benar gak reducer oke benar kita copy lagi nah disini kalau di excel yang kita hitung tadi itu outputnya adalah non kita cek disininya tadi sudah saya simpan ya oke sudah saya simpan saya simpan oke kita run ini nah non sama nah itu ya langkahnya semoga bisa dipahami kalau nanti mau butuh code untuk PHP-nya monggo saya share di mana ini google classroom jangan di skip simak terus karena ini terkait dengan data science ya sekian assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat 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 Terima kasih.